Kali ini gue bakal ngebahas film yang dirilis tahun 2016 Gue jamin film ini gak akan ngebosenin Judulnya Terrifier Film ini menceritakan tentang badut psycho Yang disebut Art the Clone Dia ngebunuh banyak korban secara brutal Badut ini gak ada yang tau asal usulnya Dia datang dan membunuh banyak korban di saat malam Halloween Kok bisa? Daripada penasaran langsung aja masuk ke dalam ceritanya Enjoy Scene awal diperlihatkan televisi yang sedang menayangkan seorang korban kesadisan badut satu tahun yang lalu Tepatnya di malam Halloween Korban itu bernama Victoria Di tayangan itu Monica si pembawa acara menanyakan tentang kejadian ini Dan si Victoria mulai menceritakan tentang keadaan dirinya yang berharap mati pada saat itu Dan semua trauma yang dia alami Karena dia merasa semua orang takut melihat wajahnya Apalagi anak-anak Di scene yang bersamaan tiba-tiba ada seorang pria yang menendang televisi sampai hancur Tidak lain dan tidak bukan Pria itu adalah badut yang dimaksud Dia nampaknya gak terima dibilang udah mati Sementara Monica yang sudah selesai mewawancarai Victoria kembali ke ruangannya sambil telponan sama pacarnya Di dalam telpon itu Monica bilang kalau dia sebenarnya jijik ngeliat mukanya si Victoria Takut juga kalau tiba-tiba si Victoria ini nyerang dia Namun sayangnya obrolan mereka didengar sama si Victoria yang udah jelas-jelas itu bikin dia sakit hati banget Tanpa berpikir panjang si Victoria langsung nyerang si Monica dengan memencet kedua bola matanya sampai pecah Dan akhirnya dia mati diiringi dengan ketawa puas dari Victoria Scene pun berganti ke dua gadis cantik yang bernama Dawn dan Tera Mereka berdua habis menikmati malam Halloween dan berniat untuk pulang Pada saat itu Dawn dalam keadaan mabuk Jadi Tera ngelarang dia buat nyetir Saat mereka sedang berdebat Tera melihat badut berdiri di ujung jalan sedang memperhatikan mereka Saat Tera memberitahu hal itu kepada Dawn Dawn malah seolah-olah mengejek dan berteriak ke arah badut itu Tera yang melihat hal itu langsung menyuruh Dawn untuk diam Tapi tiba-tiba badut itu menghilang Setelah kejadian itu mereka melipir dulu ke sebuah tempat untuk memakan pizza Saat Dawn dan Tera sedang mengobrol sambil menunggu pesanannya Tiba-tiba si pria badut tadi datang dan duduk tepat di sebelah mejanya Dawn dan Tera Pria badut itu memberi tatapan dan belagat yang bikin Tera risih Alias gak nyaman Namun lagi-lagi si Dawn ini malah menganggap remeh Sampai-sampai dia duduk di pangkuannya si badut dan mengajaknya foto Tak lama dari itu Steve datang membawakan pesanan pizza sekaligus menanyakan Apakah Dawn dan Tera baik-baik saja Setelah mengantarkan pesanannya Steve pergi ke belakang Tiba-tiba dia keluar sambil marah-marah dan mendorong badut tadi untuk keluar dari tempatnya Abis itu Steve nyuruh Ramon teman kerjanya buat bawa cairan pembersih dan membersihkan kamar mandi Kelar makan Dawn dan Tera langsung bergegas menuju ke mobilnya untuk pulang Tapi siapa sangka ban mobil sudah dalam keadaan kempes Sialnya Dawn tidak membawa ban cadangan Jadi Tera memutuskan untuk menelpon kakaknya menggunakan HP Dawn karena kebetulan HPnya si Tera mati Kembali ke scene tempat pizza sebelumnya Di sana terdengar Ramon sedang berteriak marah-marah karena dia harus membersihkan kotoran manusia pada jam 1 pagi Terlihat di tembok toilet itu tertulis kata Art Yang sudah jelas itu Art the Clown Ulahnya si badut psycho Setelah sekian lama si Ramon berteriak Mengungkapkan kekesalannya Namun tak kunjung direspon oleh Steve Akhirnya dia keluar dari toilet berniak untuk menemui Steve Scene kembali ke Tera yang lagi nelpon kakaknya bernama Victoria untuk minta jemput Awalnya kakaknya nggak bisa karena mau ada ujian dan harus bangun lebih awal Namun saat teman sekamarnya datang bersama laki-laki dan bermesraan di atas ranjang Victoria mengiakan permintaan Tera dan langsung pergi untuk menjemputnya Kembali ke tempat penjual pizza tadi Selesai membersihkan toilet Ramon keluar untuk menemui Steve Namun betapa terkejutnya Si Ramon malah melihat Steve dalam keadaan sudah mengenaskan Dan di belakangnya si Steve ada si badut psycho memegang pisau besar Melihat hal itu Ramon berteriak histeris dan berniat untuk kabur Sayangnya dia sudah menjadi target selanjutnya dari kesadisan badut psycho Kembali ke Tera dan Daun yang masih menunggu di dalam mobil sambil membahas kejanggalan yang Tera rasain Tapi tidak dengan Daun Daun merasa itu cuma badut biasa yang lagi merayakan malam Halloween Selang beberapa saat Tera mendadak ingin buang air kecil Dan kesempatan yang pas saat melihat seorang pria pembersih serangga keluar dari sebuah bangunan Dan akhirnya memutuskan untuk numpang buang air di sana Di sisi lain Daun yang masih menunggu di mobil sambil selfie-selfie Mendengar berita di radio tentang pembantaian pegawai dan pemilik resto pizza Yang dilakukan oleh pria tinggi yang memakai kostum badut hitam putih Sontak hal itu membuat Daun kaget Dan langsung mengecek foto dia sebelumnya sama badut tadi di resto pizza Dan ya, benar saja Scene berganti ke Tera yang masih di dalam ruangan itu Di sana dia bertemu dengan perempuan yang terkena gangguan mental Perempuan itu menggendong boneka bernama Emily Yang dia anggap sebagai anaknya Setelah itu Tera berniat untuk langsung balik ke mobilnya Namun siapa sangka hal yang tidak diinginkan pun terjadi Tera dikagetkan dengan kehadiran badut pesaiko itu di depan matanya Dengan kondisi sudah ada beberapa bercak darah Tera yang sedari awal ngerasa badut itu gak beres Langsung lari ketakutan dan ngumpet di belakang mobil yang ada di ruangan itu Sampai akhirnya badut itu mengetahui keberadaan Tera Dan langsung menyayat di bagian kakinya hingga mengalami luka Tera sempat melakukan perlawanan Tapi tenaganya kalah Dan masih tetap dikejar sama si badut pesaiko itu Scene berganti ke Victoria yang lagi di perjalanan menuju tempatnya Tera Di dalam mobil dia juga mendengar berita tentang pembantaian yang dilakukan oleh badut tadi Namun kesan dari Victoria seperti percaya gak percaya Tera yang masih dalam kejaran badut pesaiko mencoba cari jalan keluar Di sana Tera coba menghubungi 911 tapi tidak tersambung Sampai akhirnya dia melihat Mike sedang bersih-bersih Melihat hal itu Tera berteriak Berniat untuk memberitahu semua yang terjadi kepada Mike Sayangnya saat itu Mike sedang mendengarkan musik menggunakan earphone Jadi pendengarannya agak terbatas Sampai pada akhirnya badut pesaiko tadi datang membekap Tera dari belakang Dan menyuntikkan cairan agar Tera tidak sadarkan diri Ketika tersadar Tera sudah berada di bawah tanah Yang gak lain itu adalah ruangan eksekusinya si badut gila tadi Dengan posisi duduk tapi badan sudah terikat dan mulut dibekap Badut itu beberapa kali ingin menghajar Tera menggunakan benda tajam yang dia punya Sampai pada akhirnya badut itu berjalan ke arah kain putih misterius Bergelagat seperti badut yang sedang atraksi Kemudian badut pesaiko itu menarik kain putih misterius yang menggantung Betapa terkejutnya Tera melihat temannya daun yang ada di balik kain putih itu Dengan kondisi sudah telanjang hanya mengenakan celana dalam saja Kaki terikat dan posisi kepalanya di bawah Badut itu membunuh dengan cara menggergaji di bagian kemaluannya daun sampai ke ujung kepala Sehingga tubuhnya terbagi menjadi dua bagian Gila sih ini scene bikin gua merinding cuy Tera berhasil melepaskan ikatannya Dan saat badut itu ingin menangkapnya Tera melawan dan menusuk di bagian belakang Tera memanfaatkan momen itu untuk mencari jalan keluar Gak berhenti sampai disitu Tera masih menjadi target sasaran si badut saiko Sampai akhirnya Tera berhasil memukul badut itu berkali-kali menggunakan balok besar Melihat badut itu tak berdaya Tera berniat untuk mendekatinya Namun siapa sangka badut itu malah menembak Tera berkali-kali sampai pelurunya habis Saat badut itu berniat untuk mengambil peluru Dia melihat ada panggilan telpon dan notif chat dari Victoria di HP-nya daun Victoria ngasih tahu kalau dia sudah sampai dan berada di depan Ternyata badut pesaiko itu membalas pesan Victoria menggunakan HP-nya daun Karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Victoria nurut sama isi pesan teks yang menyuruhnya untuk masuk lewat pintu belakang Setelah itu badut pesaiko lanjut menjalankan aksinya Dia terus menembaki Tera di bagian muka sampai akhirnya Tera juga ikut mati di tangannya Menyadari perbuatannya itu dilihat sama si wanita yang terkena gangguan mental Badut gila itu melambaikan tangannya ke arah wanita itu sambil memberikan senyuman kematian Karena takut perempuan yang terkena gangguan mental itu lari mencari bantuan dan akhirnya dia bertemu dengan Mike Wanita itu berusaha menjelaskan kepada Mike kalau di ruangan bawah tanah ada dua mayat yang dibunuh secara brutal Namun sayangnya semakin dia menjelaskan apa yang terjadi Mike semakin kebingungan dan tidak percaya Mike terus-terusan menyuruh wanita itu untuk pergi menjauh dari dirinya Lihat ada yang aneh Mike mencoba untuk menghubungi temannya Namun tiba-tiba kepala si Mike malah dipukul pakai palu sama si badut pesaiko Di posisi lain wanita yang terkena gangguan mental sedang mencari Emily yang gak lain adalah boneka yang dia anggap sebagai anaknya Setelah sekian lama mencari, wanita itu melihat bonekanya berada di lorong dengan posisi sedang ditimang-timang sama si badut Dengan melawan rasa takutnya wanita itu mencoba mendekati si badut pesaiko untuk meminta kembali boneka yang sudah dia anggap sebagai anak Kembali ke Victoria Dia yang sudah berada di dalam ruangan langsung mencari Daun dan Terra Karena merasa tidak ada jawaban, Victoria mencoba menghubungi Daun Ketika terdengar suara deringan telpon, Victoria langsung mencari kesumber suara itu Namun sialnya, Victoria malah dibuat kaget karena melihat kondisi Daun yang sudah tidak karuan Gak berhenti sampai di situ Victoria juga mendengar suara jeritan wanita yang awalnya dia kira itu adalah Terra Mendengar hal itu, Victoria langsung lari ke sumber suara Sampai akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang badannya terbungkus kain Sampai akhirnya, Victoria dikagetkan dengan wanita yang terkena gangguan mental memanggil nama Emily Dengan posisi bagian payudaranya telah dikuliti sama si badut pesaiko Victoria dikagetkan bersamaan dengan badut pesaiko yang sedang menyamar di hadapannya Victoria Dengan menggunakan payudara yang dia kuliti dari tubuh wanita sebelumnya Menyadari hal itu, Victoria langsung melarikan diri dari kejaran badut pesaiko yang berjalan melenggak-lenggok dengan kulit payudara yang menempel di badannya Kemudian Victoria ngumpat di dalam lemari Namun sayangnya, persembunyiannya itu diketahui oleh si badut pesaiko Badut gila itu mencoba mengeluarkan Victoria dari dalam sana Namun karena ada suara klakson mobil dan teriakan temannya Mike yang cukup keras dari luar Dia menunda hal itu untuk sementara Scene berganti ke temannya Mike yang juga sudah berada di dalam ruangan setan itu Namun dia merasa aneh karena banyak bercak darah di dalam ruangan itu Saat dia sedang mencoba mengamati bercak darah yang menempel di boneka Kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi Temannya Mike ikut menjadi korban dari kesadisan badut pesaiko Kepalanya ditusuk dan lehernya digorok sampai putus Kembali ke Victoria Dia merasa takut saat melihat badut itu sedang menaiki sepeda dengan badan yang penuh dengan bercak darah Kemudian dia mencoba untuk mencari jalan keluar Namun sayangnya di tengah pelariannya itu ketahuan sama si badut Dan langsung membekatnya menggunakan plastik Namun Victoria masih bisa melawan Dia berhasil menusukan paku ke kakinya badut gila Victoria memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari kejaran badut pesaiko Gak berhenti sampai di situ Saat Victoria sedang lari mencari jalan keluar Lagi-lagi dia dikagetkan dengan suatu hal Kali ini dia melihat adiknya sudah gak bernyawa dengan posisi mengenaskan dan dihias sebagai sirkus Victoria menangis sejadi-jadinya Belum kelar rasa kesedihannya itu Dia sudah dihantam lagi sama si badut pesaiko secara brutal Untungnya gak lama dari itu Mike yang masih hidup datang memukul si badut sampai jatuh tersungkur Kemudian dia membawa Victoria pergi ke ruangannya Setelah itu Mike mencoba menelpon polisi untuk meminta bantuan Karena keadaannya sudah semakin kacau 911 menyuruh mereka untuk diam di tempat itu sambil menunggu polisi datang Tapi Mike bilang dia mau membawa Victoria ke ruangan emergensi dan langsung menutup teleponnya Akhirnya Mike mengajak Victoria keluar untuk ke ruangan emergensi Sayangnya rencana itu diketahui sama si badut psikopat gila Mike dipukul habis-habisan sampai bagian kepalanya ancur Dan akhirnya dia pun ikut mati di tangan badut pesaiko itu Sekarang sisa Victoria sama si badut Kelihatan jelas disini Victoria sudah seperti orang trauma berat Dia berusaha menjebolkan gembok untuk bisa kabur dari situ Awalnya Victoria sempat dicekek sama si badut Tapi untungnya masih bisa melawan Akhirnya dia lari menggunakan sisa-sisa tenaganya dan masuk ke dalam satu ruangan Tapi lagi-lagi badut itu mengetahuinya Badut itu duduk di hadapannya Victoria dan memencet-mencet rompet Sambil memasangkan muka yang mengerikan karena banyak cipratan darah Gak lama dari itu tiba-tiba ada suara mesin mobil nyala Dan suara sirine polisi dari kejauhan Awalnya Victoria pikir itu bantuan datang Makanya dia lari mendekat ke arah gerbang ruangan untuk mengecek Tapi ternyata itu adalah suara mobil yang dibawa sama badut psikopat gila Hal itu juga ngebuat Victoria tergeletak akibat tertabrak Penderitaan gak berhenti sampai di situ Victoria yang sudah tergeletak tak berdaya masih saja disiksa sama si badut gila ini Bagian muka Victoria dikuliti dan dimakan sedikit demi sedikit Gila kan? Selain psikopat dia juga kanibal Gak lama dari itu polisi datang dan menyuruhnya untuk angkat tangan Hal tak terduga terjadi lagi disini Badut itu mengambil pistol yang ada di sepatunya dan langsung menembakkan ke mulut dirinya sendiri Ampun dah gak habis pikir gua Salah satu polisi disana ngecek keberadaan si badut dan ternyata masih hidup Tapi gak lama dari itu badut dinyatakan udah gak bernyawa Setelah itu badut dibawa ke ruangan mayat untuk diotopsi sama dokter koroner Dokter sempat kaget ngeliat bentukan mayatnya dia Ditambah lagi sama lampu yang tiba-tiba matinya Dan telpon yang terus-terusan berdering menambah kesan mistis Setelah kejadian itu berhenti dokter kembali fokus pada mayat si badut Namun tiba-tiba badut itu kembali hidup dan mencekek si dokter sampai akhirnya mati Singkat cerita satu tahun kemudian Ada gadis yang keluar dari rumah sakit dan ternyata itu adalah Victoria Ya, Victoria selamat Kalau kalian ingat sama scene awal Dimana ada tayangan televisi yang mewawancarai seorang perempuan Ya, itu adalah dia si Victoria korban satu-satunya yang selamat Di akhir scene terlihat jelas bentuk muka dan suara Victoria yang sudah berubah drastis Itu artinya kejadian pembantaian Halloween tadi terjadi ketika satu tahun yang lalu Yang dialami oleh Victoria Dan film Terrifier pun selesai Wah, nggak kerasa udah selesai aja nih cerita Menurut gue filmnya seru abis sih Gila, sadis Psychopath sama Kannibal jadi satu Nggak masuk di pikiran manusia normal Tapi gimana nih menurut kalian? Di komen ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di cerita film selanjutnya Bye Bye